Pemirsa Gubernur Riau Syamsuar meminta kepada jajarannya memastikan ketersediaan beras di Riau terus terpenuhi sebagai upaya menekan terjadinya inflasi. Hal itu disampaikan Gubernur Riau selesai mengikuti pertemuan tentang pengendalian inflasi di daerah bersama Presiden Joko Widodo secara virtual di gedung daerah Kota Pekanbaru. Sejak bulan Juli, angka inflasi di provinsi Riau yang semula sebesar 7,04 persen telah turun menjadi 5 persen. Meskipun inflasi di Riau mengalami penurunan, Gubernur Riau Syamsuar meminta tim pengendali inflasi daerah Riau untuk memperhatikan ketersediaan stok dan harga beras di Riau. Syamsuar meminta stok beras di Riau tetap tersedia dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat karena penyebab inflasi tidak harus cabai. Terkait ketersediaan stok beras tersebut, pemerintah pusat telah memberikan regulasi dan petunjuk. Jika terjadi kekurangan beras, maka bisa membeli di daerah yang memiliki kelebihan stok beras dengan biaya dibantu pemerintah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Riau selesai mengikuti secara virtual pertemuan tentang pengendalian inflasi daerah bersama Presiden Jokowi di gedung daerah Kota Pekan baru Senin 12 September 2022. Syamsuar menambahkan untuk penanganan inflasi, Pemprov Riau akan tetap melakukan operasi pasar, guna mempermudah masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Terima kasih telah menonton!